Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 6. Semua hamba harus menunjukkan rasa hormat kepada Tuhannya. Jika mereka melakukan itu, nama Allah dan ajaran kita tidak akan tercelah. Beberapa hamba mempunyai Tuhan yang percaya, maka hamba dan Tuhannya adalah bersaudara dalam iman. Namun si hamba tidak boleh menunjukkan sikap yang kurang hormat. Para hamba harus melayani para Tuhan yang percaya itu dengan lebih baik lagi. Mengapa para hamba itu menolong orang-orang percaya yang dikasihinya? Ajaran sesat dan kekayaan yang sejati Engkau harus mengajarkan dan menceritakan kepada semua orang untuk melakukan hal ini. Beberapa orang akan mengajarkan yang salah. Mereka tidak setuju dengan ajaran yang benar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan mereka tidak mau menerima ajaran yang sesuai dengan cara yang benar untuk melayani Allah. Orang itu menjadi bangga tentang yang diketahuinya. Tetapi mereka tidak mengerti apa-apa. Penyakit mereka ialah suka memperdebatkan dan bertengkar tentang kata-kata Yang membawa kecemburuan, keributan, penghinaan, dan kecurigaan atas kejahatan. Mereka selalu mengadakan kesusahan karena mereka mempunyai pikiran yang kacau. Yang kehilangan pengertian akan kebenaran. Mereka mengira bahwa melayani Allah merupakan suatu cara untuk menjadi kaya. Adalah benar bahwa melayani Allah membuat orang menjadi sangat kaya Jika mereka telah merasa puas dengan yang dimilikinya. Ketika kita datang ke dunia, kita tidak membawa apa-apa. Dan jika kita mati, kita tidak akan membawa apa-apa keluar. Jadi, jika kita mempunyai makanan dan pakaian, Kita akan puas dengan itu. Orang yang ingin kaya akan tergoda dan terperangkap Dan mulai menginginkan banyak hal yang sia-sia yang akan menyakiti diri sendiri. Hal itu merusak dan membinasakan orang. Mencintai uang adalah akar dari segala kejahatan. Beberapa orang telah meninggalkan ajaran yang benar Sebab mereka ingin terus mencari uang dan akhirnya sangat menderita Hal-hal yang harus diingat Engkau milik Allah Jauhkanlah dirimu dari semua yang jahat Berusahalah hidup dengan benar Melayani Allah Mempunyai iman, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan Jagalah imanmu seperti mengikuti suatu pertandingan Berusahalah dengan sekuat tenagamu Untuk memenangkan pertandingan itu Pastikanlah bahwa engkau menerima hidup yang selama-lamanya Engkau telah dipanggil untuk menerimanya Dan engkau telah mengaku percaya kepada Kristus Yang didengar banyak orang Di hadapan Allah Yang memberikan hidup kepada segala sesuatu Dan di hadapan Yesus Kristus Yang memberi pengakuan yang baik di hadapan Pontius Pilatus Aku mengatakan kepadamu Lakukanlah perintah ini tanpa cacat dan kesalahan Hingga Tuhan kita, Yesus Kristus, datang kembali Allah akan membuat itu terjadi pada saatnya Allah adalah penguasa yang terpuji Allah adalah Raja dari segala Raja Dan Tuhan dari segala Tuhan Allah lah satu-satunya yang tidak pernah mati Allah hidup dalam cahaya yang sangat terang Sehingga tidak ada yang dapat mendekatinya Tidak ada yang pernah melihatnya Dan dapat melihat Allah Hormat dan kuasa bagi Allah untuk selama-lamanya Amin Berikan perintah ini kepada orang-orang yang kaya dengan harta dunia Katakan kepada mereka supaya jangan sombong Katakanlah kepada mereka untuk berharap kepada Allah Jangan kepada uangnya Uang tidak dapat dipercaya Tetapi Allah mencukupkan semua keperluan kita Dia memberikan segala sesuatu kepada kita yang dapat kita nikmati Katakan kepada mereka untuk melakukan yang baik Katakan agar mereka kaya dalam perbuatan-perbuatan baik Dan memberi dengan senang hati Dan siap untuk membagi-bagikan harta Dengan melakukan itu mereka akan menabung harta untuk mereka sendiri di surga Harta itu akan menjadi dasar yang kuat Hidup mereka yang akan datang dapat dibangun di atas harta itu Kemudian mereka dapat menerima hidup yang sesungguhnya Timotius Allah telah mempercayakan kepadamu banyak hal Pelihara lah itu baik-baik Jauhkanlah dirimu dari orang yang mengatakan yang tidak berguna Yang bukan dari Allah Dan dari orang yang membantah kebenaran Yang menggunakan sesuatu yang disebutnya pengetahuan Tetapi sesungguhnya bukan Beberapa orang berkata Bahwa mereka mempunyai pengetahuan itu Mereka telah meninggalkan iman yang benar Semoga Allah memberikan berkat kepadamu semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!